Diawali dengan kedatangan pria bernama Buscemi di sebuah bar, yang dengan tampang dan gayanya yang sedikit songong, ia membuat semua orang menatap sinis kepada dirinya. Namun maksud kedatangannya ke bar itu sendiri bukanlah untuk mencari keributan atau sekedar untuk menikmati minuman beralkohol saja, melainkan untuk mencari informasi tentang keberadaan seorang pria bernama Bucco. Cara Buscemi mencari informasinya sendiri ialah dengan melebih-lebihkan sebuah cerita tentang seorang pria dengan koper gitar yang berisi penuh senjata dan membantai semua orang di setiap bar yang ia masuki. Namun para pria di dalam bar yang mendengarkan ceritanya tersebut malah menertawakannya. Akan tetapi tawa para pria tersebut menjadi hening seketika di saat Buscemi mengatakan jika pria dalam ceritanya tersebut mengucapkan nama Bucco. Dan Buscemi pun memberikan sedikit gertakan sebelum ia pergi. Dan inilah Kemudian scene berpindah memperlihatkan mimpi dari pria dalam ceritanya Buscemi yang merupakan seorang mariachi bernama Manito, di mana adegan tersebut memperlihatkan kilas balik dari Manito pada saat kekasihnya dibunuh oleh Moco dan tangan beliau pun ditembak oleh Moco. Sedikit penjelasan kalau Moco adalah musuh pertama Manito dalam sekuel pertama film ini yang berjudul El Mariachi yang tidak saya bahas alurnya karena tokoh Manito diperankan oleh aktor yang berbeda. Dan sekali lagi saya tekankan kalau ini hanyalah adegan kilas balik dari masa lalu Manito saja. Kembali lagi di mana Manito terbangun dari mimpi buruknya karena kedatangan Buscemi yang ingin memberitahukan jika Bucco berada di bar yang ia kunjungi sebelumnya. Yang mana Buscemi mengetahuinya dari raut wajah semua orang di sana yang berubah ketika ia mengucapkan nama Bucco dan mengapa Manito ingin membunuh Bucco adalah karena Bucco merupakan orang yang memiliki hubungan dengan Moco dalam bisnis haram yang menyebabkan kematian mantan kekasihnya. Singkat cerita Manito pun menuju ke bar tersebut dengan membawa koper gitarnya dan hal itu membuat si bartender terkejut dengan kedatangan Manito yang dengan ciri sama persis dengan apa yang diceritakan oleh Buscemi kepada bartender tersebut. Sehingga bartender itu pun meminta anggotanya untuk memeriksa koper gitar Manito yang hanya berisi gitar. Namun tiba-tiba gitar tersebut terangkat dan terlihatlah beberapa senjata yang tersembunyi sehingga baku tembak pun tak terhindarkan lagi. Dan di saat ia akan mendapatkan petunjuk keberadaan Bucco dari si bartender tiba-tiba seseorang mencoba menembaknya dari belakang namun sempat ia hindari sehingga tembakan tersebut mengenai dan menewaskan si bartender. Adu tembak pun masih berlanjut antara Manito dan si pria hingga keduanya kehabisan peluru yang tentunya berakhir dengan tewasnya si pria. Kemudian Manito pun pergi dari bar tersebut dengan meninggalkan sebuah catatan di antara tumpukan mayat. Lalu di saat keluar dari bar ia dibuntuti seorang pria yang ingin membunuhnya. Akan tetapi tindakan yang tidak jentel dari si pria diketahui oleh Manito melalui tatapan seorang wanita bernama Carolina yang kebetulan lewat berjalan di hadapannya. Alhasil Manito sempat membuat tembakan tersebut luput dari bagian vitalnya dan hanya mengenai tangannya saja dan si pria pun tewas saat itu juga. Setelah kejadian itu, Bucco pun datang ke bar tersebut dan menemukan kertas catatan yang ditinggalkan oleh Manito sebelumnya. Sementara itu, Manito sendiri dirawat oleh Carolina di perpustakaan miliknya. Singkat cerita esok pun tiba, secara disengaja Carolina membuka koper gitar milik Manito dan akhirnya ia pun mengetahui kalau Manito adalah pria yang selama ini diceritakan orang-orang. Pada faktanya, Manito tidak mengetahui kalau Carolina adalah salah satu bawahan Bucco. Namun semua itu dilakukan Carolina karena suatu keadaan yang memaksanya. Oleh sebab itulah Carolina yang sebenarnya ingin Bucco tewas agar ia terbebas darinya, membantu Manito yang ingin membunuh Bucco. Lalu kemudian Manito pergi menemui Buccemi untuk meminta bantuannya. Akan tetapi Buccemi tidak ingin membantu Manito karena ia mendadak terkena mental setelah mengetahui seperti apa sepak terjang Bucco di kota tersebut. Dan tiba-tiba, orang yang sebelumnya terus mengawasi pergerakan Manito yang ternyata adalah orang suruhan dari partner bisnisnya Bucco, muncul dan melemparkan belatinya hingga membuat Buccemi tewas. Dan beruntungnya Manito hanya terkena di bagian tangannya sehingga ia masih dapat kabur. Saat si pria ingin mengejar Manito tiba-tiba muncul anak buah Bucco yang sedang memburu orang yang telah memporak-porandakan dan membantai semua orang di bar sebelumnya. Namun karena tidak ada yang mengenali sosok dan wajahnya, anak buah Bucco yang melihat si pria melakukan pembunuhan itu pun mengira jika pria itulah target mereka sehingga si pria pun jadi korban salah sasaran. Yang mati adalah kata. Di sisi lain Manito yang terluka bertemu dengan seorang anak yang dijadikan kurir narko milik Bucco di mana hal itu ditunjukkan sendiri oleh bocah polos tersebut dan tentu saja hal tersebut membuat Manito marah kepadanya. Lalu fakta mengejutkan pun terucap dari mulut si bocah yang mengatakan jika Carolina pun terjaring dalam pengedaran narko tersebut. Ia pun langsung menemui Carolina akan tetapi dengan kondisinya yang terluka parah akibat dari belati yang menusuknya. Ia tak sanggup untuk menyelesaikan masalah pengedaran yang dilakukan Carolina sehingga keadaan tersebut membuat dirinya kembali dirawat oleh Carolina. Lalu tiba-tiba Bucco pun datang ke tempat tersebut untuk memberikan bayaran kepada Carolina dan juga menanyakan tentang orang yang dicari-carinya. Manito yang bersembunyi di ruangan itu pun bersiaga dengan pistolnya jika saja Carolina memberitahukan keberadaannya. Namun ternyata Carolina merahasiakan keberadaan Manito dari Bucco. Namun ternyata segala jawaban simpel Carolina atas pertanyaan Bucco tersebut membuat Bucco meyakini kalau Manito berada di sana sehingga ia pun memerintahkan anak buahnya untuk menyerang ke tempat tersebut dan yang pastinya dugaan Bucco itu pun benar adanya. Tak hanya mencoba membunuh Manito dan Carolina mereka pun membakar tempat tersebut yang tujuannya untuk membuat kematian Manito dan Carolina terlihat seperti sebuah kecelakaan. Akan tetapi Manito dan Carolina berhasil lolos dari sergapan tersebut dengan melalui atap bangunan. Beberapa saat setelah itu dari atap Manito bersembunyi terlihat Bucco yang datang ke lokasi kejadian dan kemudian Manito pun membidikan senjatanya kepada Bucco namun ketika melihat wajah Bucco entah mengapa ia langsung mengurungkan niatnya untuk menembak Bucco. Bucco yang merasa kesal atas kegagalan anak buahnya tersebut memberikan mereka contoh bagaimana caranya menghabisi musuh yang tidak dikenali wajahnya dimana ia menjelaskan jika mereka melihat seseorang yang tidak dikenali membawa senjata maka itulah orangnya dan salah satu anak buahnya sendirilah yang diumpamakan sebagai contohnya. Dan setelah menyaksikan kemarahan Bucco mereka pun langsung pergi untuk menemukan dan menghabisi orang yang tidak dikenali itu alias Manito. Sementara itu Manito pun menyadari jika keputusannya yang tidak membunuh Bucco saat itu hanya akan membuat dirinya semakin diburu habis-habisan sehingga hal tersebut memaksa Manito untuk meminta bantuan kepada dua temannya yang mana jika mereka berdua datang maka besar kemungkinannya kota tersebut akan hancur karena perbuatan mereka. Singkat cerita esok harinya kedua teman Manito yang bernama Kampa dan Aquino pun tiba dengan membawa gitar mereka masing-masing. Dimana mereka bertiga akhirnya berkumpul kembali tepat di hadapan anak buah Bucco yang tengah tiba dan perang pun tak terhindarkan lagi. Akan tetapi Aquino dan Kampa berakhir dengan tewas dalam baku tembak tersebut dan kemudian Carolina datang dengan sebuah mobil dan membawa Manito ke tempat tinggal Bucco. Sesampainya Manito dan Carolina di sana Bucco pun terkejut dengan apa yang dilihatnya bahwa ternyata orang yang selama ini telah menghancurkan bisnisnya dan menghabisi anak buahnya adalah adiknya sendiri. Dan inilah alasan mengapa Manito sebelumnya mengurungkan niatnya untuk menembak Bucco saat ia memiliki kesempatan emas untuk membunuhnya. Namun sebagai seorang pria yang memiliki prinsip jika bisnis adalah segalanya Bucco pun berniat akan membunuh Manito setelah ia membunuh Carolina di hadapan Manito. Dan karena Manito tidak ingin mengulang kejadian masa lalunya yang pernah kehilangan kekasih karena dibunuh ia pun membunuh Bucco saat itu juga. Lalu setelah Bucco tewas Manito dan Carolina pergi meninggalkan kota tersebut. It's a long ride next time.